Orang Tibet kuno merupakan tipikal pengembara yang mengembara di daratan. Lingkungan tandus Tibet membuat mereka belajar bagaimana menyesuaikan diri dengan kondisi alam. Satu-satunya bahan bakar yang ada di sekitar mereka adalah kotoran hewan ternak. Yang ada di sekitar mereka adalah kotoran hewan ternak. Mustahil bagi mereka untuk mengkermasi anggota keluarga yang meninggal dunia menggunakannya. Dari sinilah, awal mula pemakaman langit mereka lakukan. Membiarkan mayat terekspos dan membusuk oleh hujan dan angin. Pemakaman Langit Sarana Pengantar Jiwa Menuju Alam Surgawi Di tempat ini, sejarah pemakaman langit berasal. Terletak di atas ketinggian 3.500 meter di atas permukaan laut di Gunung Ryui atau Gunung Matahari dan Bulan di kota Xining, China. Pada abad ke-7, Raja Tibet Songsen Gampo menikah dengan Putri Weng Cheng dari dinasti Tang. Dialah yang memperkenalkan budaya Buddha ke Tibet. Pada masa itu, terdapat dua agama utama di Tibet, yaitu agama Bon dan agama Buddha. Dan, seiring berjalannya waktu, muncullah budaya yang terbentuk dari dua agama ini. Yaitu, budaya yang kemudian dilakukan oleh orang Buddha Tibet sampai sekarang. Yarchenggar atau yang bernama resmi kuil Yakin Orkyan adalah sebuah biara Buddha Tibetan yang dihuni oleh 10.000 biksu. Salah satu kuil tempat seorang cokrab berasal. Biksu yang bertugas melakukan ritual pemakaman langit. Di bawah bimbingan Rinpoche, cokrab ditunjuk. Seseorang yang dianggap sebagai guru agung para biksu, dan juga Buddha yang hidup di dunia. Para biksu mempelajari dan mempraktekkan pelajaran Buddha untuk mendapatkan pencerahan. Seorang biksu harus menyelesaikan 100.000 sujud penuh sebelum mereka melakukan pertapaan persembahan. Semua ritual yang mereka lakukan ini melatih biksu agar dapat meninggalkan segala bentuk harta di dunia. Mereka mempelajari asketisme, paham atau ajaran yang meninggalkan kehidupan yang bersifat duniawi dan materi untuk mencapai kesempurnaan. Setelah berjam-jam berdoa, cokrab pergi menuju ke bukit untuk melaksanakan tugasnya sebagai ahli pemakaman langit di Yarchenggar. Lukisan ini menggambarkan bagaimana bodhisattva akan menunjukkan dirinya di depan para jiwa untuk menuntun mereka di kehidupan selanjutnya. Menurut kitab orang mati asal Tibet yang ditulis pada abad ke-8 yang merupakan panduan menuju alam baka. Di sana dikatakan bodhisattva akan menampakkan dirinya kepada sebuah jiwa sebagai sosok yang penyayang atau sosok yang pemarah dan kemudian menuntun jiwa almarhum untuk memasuki alam baka. Burung nasar di pemakaman langit ini mereka anggap sebagai bodhisattva. Sebelum membawa almarhum ke pemakaman langit, para biksu melakukan ritual poa untuk almarhum. Ritual ini dilakukan untuk mengantar jiwa almarhum menuju alam baka. Selama kurang lebih 30 menit tanpa ada gangguan sama sekali dari luar, lubang di atas kepala almarhum dibuat. Sampai lubang dibuat di atas kepala almarhum, ritual poa selesai. Mereka percaya bahwa kepala almarhum adalah tempat di mana amitabah mengangkat roh almarhum dari tubuh. Setelah ritual poa selesai dilaksanakan, almarhum akan dipindahkan ke biara tanpa tandu atau peti mati. Sebelum jenazah melalui ritual pemakaman langit, ada satu ritual lagi dilakukan oleh biksu tertinggi. Hanya para pria yang mengantar jenazah menuju area pemakaman langit. Tubuh jenazah diikat dengan posisi seperti bayi di dalam janin, dengan harapan almarhum bisa terlahir kembali di kehidupan berikutnya. Doa-doa bernada rendah terus dibacakan. Pemakaman langit dimulai setelah rambut dan kuku almarhum diberikan kepada anggota keluarga. Dua bagian anggota tubuh almarhum tersebut akan digunakan untuk upacara doa selama 49 hari. Tubuh almarhum akan dipotong-potong, kulit dan daging dipisahkan dari tulang belulang, kemudian dicampur dengan tepung, dan pemakaman langit sudah melalui tahap paling akhir. Burung-burung nasar yang kelaparan akan datang dan menyantap daging-daging almarhum dengan lahapnya. Proses kermasi sangat sulit dilakukan di sebagian besar Tibet. Penduduk yang tinggal di atas garis pepohonan. Hanya orang dengan status sosial yang sangat tinggi yang mungkin akan dilakukan prosesi kermasi pada akhir hayatnya. Mengubur jenazah juga sangat sulit dilakukan. Tanah di dataran tinggi Tibet sangatlah keras dan berbatu. Tanpa alat yang memadai, hal itu cukup mendekati mustahil untuk dilakukan. Tibet memiliki seribu lebih tempat pemakaman langit dengan kurang lebih seratus orang cograk. Ritual ini dilaksanakan di kuil-kuil. Beberapa di antaranya adalah kuil Trigung-Til, kuil terbesar di Tibet yang mampu memproses 10 jenazah dalam sehari. Bukan hal yang mudah untuk mengunjungi kuil-kuil di Tibet. Hal itu karena pemerintah Cina membuat aturan yang sangat ketat mengenai hal ini. Meskipun pelaksanaan pemakaman langit memang penuh kontroversi dan dilakukan sampai sekarang, pemerintah Cina juga memiliki kepentingan politik akan batasan ini. Di antara tahun 2017 dan 2018, paling tidak ada 4.820 biksu Tibet dan biksu Cina Han yang dikeluarkan dari Larunggar. Lebih dari 7.000 tempat tinggal dan bangunan lainnya diruntukkan. mengatakan seberapa sedih mereka ketika mereka menjadi tempat tempat yang dikeluarkan. Dan itu yang kita lihat di video. Larunggar adalah salah satu tempat buddhist yang terbesar di Tibet. Begitu juga di Archenggar. Ada sekitar 2.000 tempat tinggal biksu dirubuhkan. Dan para biksu dikeluarkan dari Archenggar. Cukup sulit mengakses dan mengunjungi tempat-tempat dilaksanakan pemakaman langit. Menyewa jasa perjalanan profesional menjadi opsi yang paling mungkin bisa dipilih. Saat ada wisatawan yang beruntung dan dapat melihat secara langsung, mereka akan dikejutkan dengan kondisi anggota keluarga almarhum yang tidak meneteskan air mata sedikitpun. Meski mereka melihat prosesi pemakaman langit secara langsung. Mereka mempercayai bahwa jika mereka menangis, mereka akan mempersulit perjalanan almarhum menuju dunia selanjutnya. Atau mungkin, karena tradisi ini sudah berjalan seribu tahun. Meskipun ritual ini terlihat sangat kejam, tanpa menghakimi, tanpa merekam, hanya melihat dan diam. adalah keharusan bagi para wisatawan asing yang berkunjung ke pemakaman langit. Selegga Tum'hal yang ditangis saya Gymkang makanya mereka lebih abandonas mereka orang-orang Тут yang men Pulang memang akan tidak Terima kasih telah menonton!